Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Ma'idah ayat 42 bagian kedua disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa in ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab ikhfa akrab karena nunsukun menghadapi huruf T maka bunyi nunsukun samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf T disertai bunyi dengungan nah ini dengungnya sedikit ya suara yang masuk hidung sedikit dibandingkan dengan aliran suara yang keluar dari mulut Wa in tu'arim huruf R dibunyikan secara tartik karena R berbaris kasrah maka dibacanya tipis wa in tu'arim huruf T punya sifat istihtolah yang artinya makhrajnya memanjang wa in tu'arim an an ada hukum izhar halqi sebab nunsukun ketemu huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu H maka nun dibaca jelas an hum hum ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf fa maka mim dibaca dengan jelas an hum falai falai ada idgham bi'gunnah karena ada nunsukun menghadapi huruf ya maka bunyi nun dileburkan ke ya disertai dengungan jadi kita tahan dulu disini falai yadurlu huruf R dibunyikan secara tafkhim karena R berbaris di atas yaitu baris dommah maka R dibunyikan dengan tebal R yadurlu r matobi idhohiri karena ada waw sukun didahului harokat dommah maka huruf R dibunyikan panjang dua harokat yadurlu kasay syay ada harfulin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah maka dibacanya lembut atau lunak syay a jika kita berhenti di a maka hukumnya adalah madai waw karena ada baris fathah tanwin yang diberhentikan atau diwakufkan maka baris dua yang tadinya ada n jadi gak ada n jadi a dan panjang dua harokat syay a diatasnya ada tanda wakuf al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama wain in ada hukum izhar halqi karena ada nunsukun menghadapi huruf halqi yaitu huruf ha ya huruf tenggorokan maka nun dibaca dengan jelas wain ha kam ada hukum izhar syafawi karena ada mimsukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ta maka mimsukun ini kita bunyikan dengan jelas wain ha kam ta fah nah ini alifnya bukan pemanjang ini tuh hamzah wasal hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca jadi fa ini jangan sampai dipanjangin dulu pendekin langsung ke h fah fah kum kemudian ada hukum ikhfa syafawi karena ada mimsukun menghadapi huruf ba maka bunyi mimsukun ini didengungkan ditahan fah kum bay bay ada harfulin karena ada yak sukun yang sebelumnya berharokat fathah maka dibacanya lembut atau lunak bayna hum ada hukum ikhfa syafawi karena mimsukun menghadapi huruf ba maka bunyi mimsukun didengungkan tahan bayna hum bil bil ada hukum aliflam komariyah karena aliflam menghadapi huruf komariyah yaitu kof maka lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan idher komari bil qispo sin ada desisan karena punya sifat namanya sofir bil qispo huruf to hukumnya adalah kol kol kubro karena huruf kol kol sukunnya karena berhenti dan ada di akhir bacaan kita maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar jadi hati-hati baca sin ini dibunyikan sebagaimana sifat-sifatnya tidak memantul bukan bil kisop kalau bil kisop sin mantul to jadi tidak mantul jadi sin di alirkan to mantul jelas bil kispo di atasnya ada tanda waqof al-waqfu awla berhenti lebih utama inna ada hukum gunah musyaddadah karena nun bertajdid cara bacanya dengung tahan bunyi n-nya sampai ada suara masuk hidung kurang lebih dua harokat inna 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 moha lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab sebelumnya berharokat fathah maka dibacanya tebal lo inna moha alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam tidak kita baca inna moha matobi imuqaddar karena lam berharokat fathah panjang maka lam panjang dua harokat inna moha yuhibbul kemudian ada hukum alif lam komariyah karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu mim maka lam dibaca jelas atau dinamakan dengan idhar komari yuhibbul muqo kofnya kolkolah suhro karena huruf kolkolah suhro 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 matabiinya ya sukun didahului kasrah huruf yang disukunkannya nun jika berhenti toh boleh panjang dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan muqositin berhenti berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.